Hai teman-teman ini ada video menarik dari Sri Mulyani eh dari ME Consulting ya ini dari potongan video dari Sri Mulyani di DPR ya mudah-mudahan ini tidak editannya gua coba share teman-teman share sound Oke jadi ini adalah semuanya nih di Komite 4 DPD RI ya rapat kerja juga dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan kementerian PPN Bapenas RI kita dengarkan teman-temannya judul menarik nih judulnya Sri Mulyani akan evaluasi tarif 0,5% UMKM apakah akan dilanjutkan menariknya ME Consulting ya Oke kita dengar teman-teman ya untuk tadi insentif perpajakan yang 0,5 ibu sebetulnya kalau daerah dan apakah kooperasi dan UMKM itu kan kita lihatnya berdasarkan saiznya ibu kita menggunakan 0,5 atau menggunakan kriteria yang normal dalam hal ini sebetulnya kalau UMKM kan kita menggunakan 4,8 miliar omset bahkan setengah miliar pertama dia tidak kena tidak kena pajak jadi saya tuh sering ditanyain kalau ada orang penjual baso sate kalau dia omsetnya enggak mencapai setengah miliar dalam setahun ya dia tidak membayar pajak banyak yang mengatakan bu jangan dipajakin ya memang tidak kalaupun omsetnya di atas setengah miliar ya itu berarti udah cukup punya itu pun tadi setengah persen dari total omset tapi sebetulnya omset itu kan tidak oke jadi ini sudah betul teman-teman ya dari PP55 2022 ya kalau omsetnya di bawah 500 juta itu tidak kena pajak kalau omset di atas 500 juta itu kena pajak ini berlaku khusus untuk PPH final orang pribadi 0,5 persen UMKM ya tidak berlaku untuk badan dan tidak berlaku untuk orang pribadi yang pakai metode pembukuan ataupun norma ini khusus hanya untuk UMKM yang pakai PPH final dan hanya untuk orang pribadi tidak menggambarkan kesehatan dari UMKM karena harusnya yang dipajak itu adalah net profitnya tapi karena UMKM sering nah ini ini seolah-olah benar teman-teman ya mohon maaf nih ini Bu Simulani seolah-olah benar ya seolah-olah memang betul itu seolah-olah tidak tidak apa tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena pajak seharusnya dari net profit ini seolah-olah benar tetapi ada dibalik itu dibalik dari penerapan pajak atas net profit itu ada kerumitan yang luar biasa ada kesulitan yang luar biasa dimana bagaimana cara menentukan profitnya ada dua cara cara pertama pembukuan dimana wajib pajak tidak sanggup cara kedua pakai norma kalau pakai norma omong kosong ujung-ujungnya negara juga yang tentuin profitnya kan omong kosong dong kalau gitu gimana mau adil kalau negara yang tentuin profitnya kecuali kita wajib pajak diserahkan hak atau kebenangan untuk menentukan profit itu boleh deh tetapi kan faktanya negara nggak begitu negara memaksakan nilai profitnya itu kan salah juga Bu gimana dong Bu? ring pembukuannya tidak cukup baik atau tidak mau terlalu rumit lebih mudah menghitungnya berdasarkan omset meskipun demikian itu sebetulnya tidak mencerminkan 100% keadilan karena bisa saja omsetnya 600 juta yaitu di atas tengah miliar tapi dia itu kosnya gede banget sehingga sebetulnya dia beroperasi berat atau sangat mendekati atau impas atau rugi bahkan nah ini adalah pola-pola yang dipakai oleh Sri Mulyani ya teman-teman dia memberikan contoh yang salah contoh ini tidak salah dalam arti memang faktanya ada yang seperti itu dimana ada orang yang omsetnya besar tetapi profitnya kecil sehingga ketika dia bayar 0,5% bahkan itu terasa berat seolah-olah ini mendukung UMKM teman-teman ya padahal faktanya tidak seperti itu fakta yang terjadi adalah sebaliknya sebaliknya yang diincar oleh Sri Mulyani terhadap hapusnya PPH final UMK adalah orang-orang yang punya omset dan punya keuntungan besar itulah yang diincar kenapa? karena kalau keuntungannya lu besar sedangkan lu cuma bayar 0,5% negara rugi negara pengennya lu dapat bayar pajak lebih tinggi itulah target utamanya ya jadi teman-teman jangan terdistorsi ya pemahaman anda tentang keberpihakan pemerintah dari UMKM sudah jelas ini adalah contoh yang salah contoh yang seolah-olah negara berpihak kepada para pelaku UMKM yang profitnya kecil sekarang kau tanya kalau profitnya kecil kemudian lu ditawarkan untuk membayar pajak sesuai profit apakah lu mau? belum tentu sekarang kan untuk membuktikan bahwa profit lu kecil lu pasti pembukuan gimana pembukuan? udah profitnya kecil bagaimana bisa pembukuan gak sanggup bayar akunting dong kalau profitnya kecil kan berarti tidak sanggup bayar akunting kalau gak sanggup bayar akunting berarti kan mesti bikin secara mandiri bikin secara mandiri nanti kena pemeriksaan dikoreksi semua sama orang pemeriksaannya jadi omong kosong kalau cara seperti ini ya Bu Sri Mulyani nah kalau kayak gitu dia harus tetap bayar pajak itu kan gak adil kalau menggunakan norma biasa tapi berarti harus ada pembukuan UMKM itu bisa mengatakan saya biayanya sekian saya jual sekian saya dapat net profitnya yang profitnya itu saja yang dikenain pajak nah ini lagi teman-teman ya seolah-olah dia berpihak kepada UMKM pertanyaan gua Bu bagaimana caranya orang pribadi membuat pemukuan? bagaimana caranya orang pribadi bikin jurnal-menjurnal bikin akunting bikin pemukuan? susah Bu ya orang pribadi tidak bisa bikin kemudian dia mau bayar akunting tidak sanggup kemudian kalaupun dia sanggup bayar akunting kalaupun dia sudah bikin pembukuan apakah pegawai-pegawai kantor pajak di ibu itu mau terima? apakah para oknum-oknum di kantor pajak itu bisa terima laporan akuntingnya tukang bakso ini yang dia bilang profit cuma 1% gak bakal diterima Bu omong kosong Bu ya jadi ini lingkaran setan lingkaran setan yang dia juga tahu faktanya kita tahu faktanya tapi kita sama-sama tidak bisa berubah ya tapi dia dengan sengaja tidak mau mengubah aturan itu dia dengan sengaja menahan terus PPH ini supaya habis supaya selesai dan kita para UMKM UMKM dibiarkan kebingungan dibiarkan kesulitan menghadapi habisnya PPH final ini jadi ini adalah keterpura-puraan yang disengaja tapi ini dugaan gue teman-teman mudah-mudahan Bu Sikimuli gak seperti itu ya nah norma ini sebetulnya lebih adil tapi membutuhkan nah norma ini Bu Sikimuli ini salah persepsi ini ya norma dengan pembukuan ini dua hal yang berbeda Bu ya mohon maaf nih Ibu Sikimuli ini perlu gue edukasi ya norma dengan pembukuan ini dua hal yang berbeda pembukuan itu adalah mencerminkan kondisi sebenarnya sedangkan norma itu namanya official assessment norma itu negara memaksa negara memaksa wajib pajak untuk mempunyai profit sekian persen sekian persen bahkan angkanya bisa 30 persen bisa 40 persen bisa 50 persen mana ada Bu UMKM untung 30 persen Bu nah jadi Ibu Sikimuli ini sendiri membingungkan anggota DPD bahwa norma pembukuan itu seolah-olah sama padahal dua hal yang berbeda teman-teman ya norma dengan pembukuan dua hal yang berbeda ketika pakai pembukuan orang UMKM itu tidak sanggup tidak sanggup bikin UMKM pembukuan dan tidak sanggup bayar konsultan atau tenaga akunting untuk pembukuan ketika dia beralih ke norma dia diperas dengan cara norma yang terlalu tinggi presentasenya akhirnya ini jadi lingkaran setan bagi UMKM bingung mereka ini kenapa sih tidak diperpanjang aja Bu selesai beres urusannya intervensi atau membutuhkan kemampuan dari UMKM untuk bisa membuat pembukuan yang baik nah makanya kami juga membuat melalui mahasiswa-mahasiswa PKM Stan untuk sekarang membantu atau membuat aplikasi BPKP pernah membuat aplikasi untuk pembukuan UMKM yang mudah itu tujuannya adalah apa itu pembukuan UMKM yang mudah mana Bu linknya mana websitenya ada teman-teman yang namanya si Apik si Apik dari BI pertanyaannya siapa yang sudah coba si Apik siapa yang berani masuk ke menaruhkan data-data keuangannya di sistemnya BI di sistem pemerintah siapa yang berani teman-teman jadi mana nih mahasiswa PKN mana mahasiswa apa tadi yang dari mana yang mau bantuin kita untuk bikin pembukuan nggak ada teman-teman ya kalaupun ada hasilnya apakah akan diterima oleh petugas pajak apakah dibantu oleh petugas pajak untuk menerima laporan keuangan kita jangan-jangan dibuang sama orang pajak dikoreksi semua sama dia kenain pajak sekian 10% mateng lah UMKM ini supaya UMKM bisa melakukan pembukaan meskipun sederhana sehingga dia pembayaran jadi mohon maaf nih Ibu Simuliani ya tidak ada pembukaan sederhana pembukuan ya pembukuan ya akunting ya akunting neraca lah badugi jurnal gitu ya sekarang orang pribadi mau disuruh pembukuan gimana dia ngurusin jualan dagang tiap hari aja udah pusing Bu bagaimana bikin pembukuan aduh gue bingung nih jadi mereka nih sama-sama tahu sama-sama ngerti tetapi pura-pura nggak ngerti nih si Ibu ini ya pajaknya menjadi lebih mencerminkan tetap mendapatkan 4,8 miliar itu Ibu thresholdnya tetap mendapatkan apa yang disebut pemihakan dimana UMKM mesti bayarnya lebih kecil namun kalau dengan pembukaan berarti mereka kalau memang rugi ya nggak usah bayar pajak meskipun di atas setengah miliar ya kan jadi lagi-lagi dia mengatakan kalau lu rugi nggak usah bayar pajak tetapi dia tidak mengatakan yang fakta yang satu lagi fakta yang satu lagi adalah kalau emang lu untungnya besar lu mesti bayar pajak lebih tinggi itu faktanya teman-teman ya jadi fakta yang benar bukan hanya kalau lu rugi nggak usah bayar pajak tetapi kalau lu memang untungnya besar gue mau ambil lebih tinggi pajak dari lu itu fakta yang sesungguhnya yang dia sembunyikan teman-teman yang sengaja tidak diungkapkan di semua sidang DPR ataupun MPR teman-teman memang gila ini para pejabat jadi dalam hal ini insentif pajak sebetulnya sih tetap Ibu cuman fasilitas untuk menggunakan PPH final ini kita akan terus evaluasi gimana mau terus evaluasi udah tanggal November akhir ini Bu ya tinggal diketok lalu aja mau diteruskan atau mau dimatikan gitu aja Bu gimana mau di evaluasi dari 2018 loh dari 2018 sampai 2024 sampai hari ini masih di evaluasi gimana ceritanya jadi ini omon-omon aja teman-teman omon-omon aja hanya untuk menyenangkan teman-teman DPR ataupun DPD tetapi apakah betul dia mengevaluasi coba kita lihat mana laporan evaluasinya coba deh kenapa sih nggak ada anggota DPD dia bertanya Ibu Simuliani kan Anda sudah menjanjikan mau evaluasi mana laporan evaluasinya bagaimana perkembangannya apa target dari PP55 sudah tercapai atau belum mana hasil evaluasinya sehingga berdasarkan evaluasi ini Anda membuat keputusan mau diperpanjang dipermanenkan atau dihentikan mana evaluasinya omong kosong semuanya apakah itu memang masih dibutuhkan atau kita akan terus dan melihat UMKM sudah makin punya kapasitas sehingga mereka juga bisa diperlakukan secara lebih adil gampang bu tanyakan kepada UMKM selesai kok tanyakan pada teman-teman UMKM di lapangan nggak usah pakai aneh-aneh evaluasi lu datang aja ke 10 toko di Tanah Abang tanya lu bisa nggak pembukuan lu bisa nggak pakai pakai accounting software gitu aja bu susah amat evaluasinya susah-susah bener nih udahlah teman-teman ya gue nggak usah marah-marah lagi teman-teman ya silahkan Anda buat komentar aja sebagai UMKM bagaimana menurut Anda apakah PPA final perlu diperpanjang atau dipermanenkan atau tidak usah saja semoga bermanfaat sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax